Kompas Bisnis Menjadi 20 persen Kondisi ini akhirnya membuat Daya beli masyarakat tergerus Dan menurunkan nilai tabungan di bank Pemilik usaha kecil di Rusia pun Sudah merasakan kenaikan harga Bahan-bahan pangan yang teranyar Dan visa dan juga Mastercard memblokir Beberapa lembaga keuangan Rusia Dari jaringan mereka Dan pagi ini saudara saya ajak Anda Untuk melihat bagaimana harga Minyak dunia pada pagi hari ini Kita lihat harga komoditas Minyak WTI Di angka 108 Dolar Amerika Seriap per barrel Ini naik 4,40% Begitu ya Ini nampaknya krisis Ataupun juga konflik antara Rusia Dan Ukraina ini masih membayang-bayangi Kenaikan harga Minyak kita juga masih menunggu Apakah ini juga akan berdampak pada kenaikan Sejumlah bahan pokok lainnya Karena kita tahu ini ya Minyak merupakan bahan baku dari industri Kita tahu juga Rusia merupakan negara Pengekspor Begitu ya Minyak dengan jumlah sekitar 10% Untuk kebutuhan global di dunia Jika ini terjadi perang Begitu terjadi invasi Dan juga Sejumlah negara memberikan sanksi kepada Rusia Tentu ini juga akan menghambat Bagaimana ekspor minyak dari Rusia Ke sejumlah negara Dan kita akan pantau bagaimana juga Besok apakah tetap akan naik Atau justru turun Ini merupakan rekor tertinggi Saudara Minyak Dari tahun 2014 lalu Ini menyentuh Lebih dari 100 dolar Amerika per barrel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!